Pasca peresmian moda raya terpadu PT MRT Jakarta terus melakukan evaluasi. Nantinya akan ada lima bank yang terintegrasi untuk pembayaran tiket MRT. Sementara itu upaya integrasi antara moda transportasi dilakukan, salah satunya di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Transportasi masal di Indonesia memasuki era baru. Pasca diresmikan Presiden Joko Widodo, antusias masyarakat untuk mencoba moda raya terpadu atau MRT pertama di Indonesia cukup tinggi. Sejumlah pekerjaan dan penyempurnaan terus dilakukan. Dari segi pembayaran, PT MRT Jakarta telah bekerjasama dengan lima bank nasional. Selama proses uji coba publik hingga diresmikan, PT MRT Jakarta membatasi penumpang 80 ribu per hari. Langkah ini dinilai tepat untuk mengantisipasi menggelutaknya penumpang. Kita secara bertahap nih sekarang, dan semua yang pendaftaran melalui online itu dimudahkan. Jadi masyarakat tinggal ini, ini sebenarnya untuk mencoba mengontrol dan mengedukasi masyarakat agar mulai secara bertanggung jawab menggunakan MRT Jakarta. Sementara itu integrasi antar moda transportasi juga sudah mulai dilakukan. Salah satunya adalah Halter Transjakarta Bundaran HI dengan stasiun MRT Bundaran HI. Integrasi ini merupakan yang pertama. Nantinya integrasi seluruh moda transportasi dilakukan secara bertahap. Tim Liputan, Transmedia.